Kupacara bendera, beringatan hari ulang tahun programasi Republik Indonesia Sampai baik etik Sampai jumpa, siap dimulai Pemimpin pasukan, menyiapkan pasukan 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 Pemimpin pasukan, menyiapkan 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 pasukan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan pemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempu yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Bukarno, Atau. Terima kasih. Dengan upacara-upacara yang lain itu ya, Mas, ya. Perbedaannya seperti apa sih, Mbak? Ya, kita nggak bisa berbaris dengan tertip seperti kalau kita adakan upacara di lapangan dulu ya. Kita menyesuaikan dengan kondisi tempat, jadi kita nggak bisa kayak itu rapi, itu nggak bisa. Jadi lebih ke hati ya, kita lebih ke hati, kita merasakan seperti kita akan menyatu dengan alam. Makna apa, Mbak, yang didapat dari upacara di tengah sungai seperti ini? Kalau saya view alam di Gunung Kidul ini membuktikan kalau kita benar-benar cinta alam, kita cinta Gunung Kidul, cinta Indonesia. Semoga bumi kita cepat sembuh. Ada kendara nggak, Mbak, dalam pelaksanaan pacara di tengah sungai? Ada, sedikit. Kita nanti ada yang di air, sampai selesai pacara kita itu ada yang di air. Petugas bendera itu kita di dalam air terus, gitu, tapi nggak apa-apa. Berarti pasang nggak, Mbak Juni? Kenapa? Iya, tentu salah basah, ya. Tapi nggak apa-apa, demi ini nggak seberapa dengan perjuangan pahaman kita dulu. Pak, mungkin bisa dijelaskan maksud dari teman-temannya mengulai upacara di tengah sungai bisa dijelaskan. Awal ceritanya seperti apa, total ceritanya seperti apa, sama makna dari kegiatan ini seperti apa? Jadi gini, kita gini, Mas. Kita itu dalam satu buah grup, satu buah grup sosial lah ya, sosial yang suatu ketika di saat 17 Agustus ini. Nah, kita melihat lokasi kali ini, kalau kita gunakan untuk upacara, itu kan kita anggap pasti bagus, karena apa? Jaraknya memang betul-betul sangat jauh, karena kalau dikali kan kita nggak bisa berdekatan satu sama lain, kayak gitu, Mas. Ada makna khusus nggak, Pak, dari upacara di tengah sungai ini seperti apa? Makna khususnya biar teman-teman itu lebih mencintai alam. Jadi dengan mencintai lebih, mencintai alam dan mencintai sesama, konsepnya cuma seperti itu. Kalau untuk total peserta ini sekarang berapa? Total peserta diperkira setelah 50-an. 50. Ada kendala nggak, Pak, dalam penyelenggahan upacara di tengah sungai ini? Untuk saat ini tidak ada kendala sih, kalau dibicarakan masalah kendala karena memang posisi sih, karena memang posisi kan karena kita di alam, kan tidak ada, kita harus mencari batu yang letek, itu nggak ada, gitu. Jadi memang kita harus bisa menyesuaikan, itu nyelompat-nyelompat. Jadi nanti itu kita posisinya akan tersebar, jadi akan tersebar, biar kelihatan merah putih itu ada di bukit-bukit di Kalimu. Terima kasih telah menonton!